Halo semuanya, kembali lagi namun sini Alvan, di channel Alvan dan ya selamat datang di Tuba. Dan ya pada video kali ini, aku bakalan tuh menunjukkan kepada kalian semua, gimana caranya kalian membuat server yang bisa on 24 jam ya, dan yang paling penting itu gratis, oke? Oke, gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Oke, nah, gimana bang caranya buat server yang gratis, oke? Di sini kita nggak pakai metode apa kayak misalnya pakai PC sendiri itu tuh. Sebenarnya sih itu bisa kita bikin server pakai dari PC sendiri, tapi itu mungkin ya maybe kalau misalnya banyak yang suka video ini, mungkin di next video aku bikin gimana caranya kalian membuat server dari PC yang sendiri mungkin maybe next time ya, oke? Gimana bang caranya bang? Oke, di sini kita bakalan menggunakan itu namanya adalah Valix Note, oke? Seperti yang sudah di video yang dulu, itu aku juga pakai Valix Note. Nah, tapi banyak dari kalian itu yang error dan tidak bisa login ke Valix Note-nya untuk sekarang, oke? Kalian itu harus cari dulu yang namanya Valix Note tentu saja. Kayak gini kan, misalnya aku ke Valix Note dan ya bakal ada tulisan seperti ini. Your country is blacklist. Nah, oke, ya seperti ini kan? Kalian semua pada seperti ini. Nah, itu gimana caranya gitu loh? Kita bisa bikin server walaupun kita di blacklist di sini tulisannya kan? Nah, di sini kita butuh, ya kita butuh sebuah VPN yang namanya ProtonVPN. Ini udah ada ProtonVPN ya. Kalian bisa tinggal itu aja cari di Google, itu gratis, bener-bener gratis ya. Kalian bisa cari aja ProtonVPN di Google, terus kalian tinggal download aja ya, oke? Nah, kalau misalnya udah, di sini sesuai yang dia bilang ya, kita disuruh pilih VPN-nya itu pilih antara misalnya United States atau US, Australia, dan sebagainya. Tapi di sini, di Proton itu, sumandang untuk gratisnya itu, itu kita bisa kekoneknya cuma ke ini, United States ya. Karena kalau kita ke Australia itu, kita harus kayak bayar gitu. Jadi, karena kita itu pakai ProtonVPN yang gratis ya, kita bisanya ke ini aja, ke ini. United States, jadi kita langsung connect. Let's go! Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini udah terkonek ke ini, ke United States, jadi kita sudah bisa untuk mengakses valixnode.net. Kalian nggak percaya, ini aku udah di valixnode nih, ini aku coba refresh ya. Aku coba refresh dan pasti bisa aku join, anjir. Aku bisa di set ke, iya, ke websitenya valixnode. Ini dia, udah, aku udah di websitenya valixnode. Nah, valixnode ini, dia itu pakai cara login itu dari Discord ya. Jadi, kita nggak kayak pakai Gmail atau gimana, cuman nggak, kita pakai Discord. Nah, untuk itu, aku saranin kalian itu buat sebuah akun Discord baru, khusus untuk ke valixnode ini. Karena kenapa? Ntar bakal aku jelasin ya. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada semacam gini, kalian tinggal pilih authorize aja. Jadi, oke, mari kita tekan authorize dan mari kita tunggu lagi loadingnya, oke. Nah, ini aku udah di valix, bray. Kalian bisa lihat kan, ini ada CPU-nya, ini ada RAM-nya, ada server limit, ada penyimpanan, dan berbagai informasi yang ada di sini. Ini sangat berbeda dari yang dulu ya. Valixnode yang dulu tuh beda banget. Ini sekitar setahun atau dua tahun yang lalu ya. Dan ini udah sangat berbeda gitu loh. Kalian bisa lihat, tampilan juga berbeda. Nah, di sini ya, kalau mau buat server tuh, kita tinggal pilih yang ini nih, create server ya. Kalian tinggal klik aja gitu, oke. Oke, nah, ini ya, kita udah di sini. Ada tulisan create server ya. Di sini kita mau kasih nama ini terserah kita nih. Misalnya, aku kasih nama kentang ya. Karena, ya nggak tahu. Terus, nah, di sini ada server RAM nih. Di sini, ya, karena kita di sini cuma dapat 2GB, ya, jadi kita bikin 2GB. Nah, di sini ada triknya juga, gimana cara kita tuh nambahin RAM-nya, bisa 3GB atau lebih ya. Itu dengan cara yang gratis juga, kita nggak perlu bayar-bayar ya, oke. Itu ntar bakal aku kasih tau gimana triknya. Oke, nah, di sini server RAM-nya kita bikin 2GB ya, sesuai. Location-nya cuma ada Jerman aja di sini, jadi ya, kita pilih ini. Jadi, terus kita tekan create ya. Di sini kita tinggal tekan create, dan oke, kita tunggu lagi, oke. Nah, ini kita sudah di panelnya Valixnode. Jadi, di sini kan udah tulisan nih, email or username, dan juga password. Nah, email-nya itu, ya, yang dikasih tau di tadi itu. Nah, kalian tinggal pikir aja di sini, oke. Nah, misalnya email-nya ini, ini udah aku masukin ya. Terus password-nya, bang, ini apa, bang, ya. Kan tadi di situ ada kayak di kosongnya tuh password-nya, aku nggak tahu, bang. Terus gimana cara kita dapetin password-nya, oke. Sangat mudah ya. Di sini kan, ya, ini kan udah tulisan nih, your panel email-nya ini, setelah kalian bikin aja di tadi itu. Sama your panel password. Nah, ini kan kosong. Kalian tinggal klik aja yang ini, ya. Kalian tinggal klik, nanti bakal dikasih password yang baru secara otomatis, oke. Nah, terus di sini nih, kita pilih yang change game panel password. Nah, oke, di sini kan kita udah dapet nih, password-nya nih. Nah, ini nih, kalian tinggal bikin aja nih. Nah, terus kalian ke sini dan kalian tinggal pastiin aja, bray. Dan login. Terus, ya udah, kita tinggal, aduh, ini ada verifikasi lagi nih. Oke, ini verifikasinya. Wtf? Banyak banget, anjir. Loh? Wtf? Wtf? Eh, nggak bisa habis, cok. Wtf? Unlimited. Gimana? Gimana nih? Nah, gitu tuh, anjir. Buset. Nggak siap-siap. Oke, ini udah siap ya. Itu kita login-nya. Dan ya, kalau misalnya sendiri, aku udah ada di panel Felix Note. Ini udah ada semuanya. Kalian bisa lihat, ini udah ada konsol, file manager, database, dan berbagai hal lainnya. Jadi, ya udah, kalian udah punya server, gitu loh. Oke? Keren. Nah, kan seperti yang gue bilang tadi kan, di sini kan kita harus mendapat sekitar 2 GB doang RAM-nya. Dan kita tuh sebenarnya bisa untuk meningkatkan atau kita upgrade RAM kita tuh juga secara yang gratis. Tidak ada bayar ya. Jadi, gimana caranya, Bang, ya? Nah, kalian bisa lihat, ini ada tulisannya Join Server for Rewards. Jadi, kita tinggal tekan aja. Kalau misalnya udah, kan di sini nih, ada tulisan Join Server for Rewards. Nah, nih, kalian tinggal join-in aja ini. Kalian tinggal join-in aja. Ini makanya tadi gue bilang ya. Kalian itu, aku sarankan, kalian buat sebuah akun baru, akun request baru, khusus untuk Felix Note ini. Kenapa? Karena ini digunain untuk kita mengumpulkan sebuah coin yang namanya itu adalah Felix Coin ya. Kalian bisa lihat di sini ada 30 coin. Nih, kalau misalnya kalian join-in semua yang ada di sini, Kalian tuh bakal dapet sekitar, ya, kalian tinggal tambahin aja. Misalnya 30, 50, 70, 90. Kalian bakal dapet sekitar 180 coin kalau kalian join-in semua yang ada di sini. Nah, coin-coin ini ya, coin-coin ini nantinya berguna untuk kalian tuh nambahin RAM server kalian. Atau juga nambahin CPU-nya, atau juga nambahin penyimpanannya juga bisa pakai Felix Coin ini. Oke, cara nambahin RAM-nya itu kalian ke ini, yang tulisan store ya. Kalian tinggal tekan aja. Ntar di sini kalian bisa nambahin RAM kalian dan berbagai hal lainnya. Seperti di sini nih, kalian bisa lihat ya. Ini ada Bui Extra Memory, pakai 250 Felix Coin. Karena tadi itu punya Q770, jadi ya nggak bisa sih. Nah, di sini juga selain dari RAM, kalian bisa nambahin CPU-nya, bisa nambahin Dix-nya, dan juga bisa bikin, dan juga bisa nambahin server. Jadi, kita bisa bikin 2 server di Felix Coin ini. Seperti yang tadi itu kan. Kan, yang tadi itu kan kita join Discord server untuk dapetin sebuah Felix Coin. Selain dari itu ya, kita juga bisa dapetin lumayan banyak Felix Coin itu dari kalian download mobile app-nya. Terus, aplikasi Felix Note, mobile app-nya. Terus, ntar kalian tinggal tekan ini. Setiap ada iklan, itu kita bakal dapet sekitar 5 Felix Coin. Nah, terus, cara kedua itu ada Invite Your Friend. Nah, ini kalau misalnya kita nge-invite temen kita, kita bakal dapet sekitar 50 Felix Coin. Jadi, ini lumayan tinggi juga. Dan coin-coin ini ya, kita bisa nambahin RAM server kita, bray. Jadi ya, kita bisa dapetin coin-nya dari 3 cara ini. Oke? Oke, sekarang gimana caranya kita hidupin server kita ini? Pertama, kalian ke File Manager. Terus, di sini, kalian ini kosong nih. Nah, di sini ini kita mau apa nih? Mau pakai versi berapa? Kalau aku sih kayaknya mau pakai paper 1.16.5 aja sih. Jadi, kita tinggal masukin sebuah server jar, itu yang 1.16.5. Oke? Legal. Oke. Kan tadi aku pakai yang ProtonVPN nih. Seperti yang sudah, sepertinya aku pikir-pikir nih, kayaknya lambat banget ya. Jadi, aku coba untuk cari sebuah VPN baru dan aku ketemu itu namanya UrbanVPN. Yang dimana ini kita bisa pakai lokasi di Australia. Yang mana itu cukup dekat dengan kita. Jadi, ini lumayan lebih cepat daripada kita pakai yang ProtonVPN. Jadi, kalau kalian misalnya pakai ProtonVPN juga boleh. Pakai ini, UrbanVPN juga boleh sih. Tapi, kalau aku sih coba UrbanVPN lebih, lumayan lebih cepat. Karena kita pakai yang lokasinya Australia ya. Ingat, kita pakai yang Australia. Seperti tadi yang aku lakuin itu adalah, aku coba untuk nge-upload sebuah server jar ya. Yang mana ini aku pakai versi Paper 1.16.5. Jadi, aku tinggal ganti aja namanya. Oke. Done. Oke. Ini, ini aku ganti. Mari kita ganti ke server.jart. Kita rename. Oke, kita langsung hidupin aja sih kayaknya. Coba kita hidupin. Oke. Dan kenapa ada idem? Oke. Nah, disini kan udah tulisan accept Minecraft Eula. Kalian tinggal tekan I accept. Oke. Nah, ini udah tulisan timing reset ya. Yaudah, server kalian udah hidup sih, bray. Tapi sebelum itu ya. Karena... WTF? Wah. Karena aku itu kan pakai cracket nih. Dan disini di server properties, kita perlu ganti ke cracket. Jadi, bagian online modenya kita bikin false. Dan save content. Dan kita ke console lagi. Dan mari kita restart servernya. Kalau nggak, nggak maksudnya join, anjir. The fuck? Oke. Dan ya, server kita sudah online again. Dan ini sudah-sudah ada tulisan timing reset. Dan mari kita tinggal copy ini IP-nya ya. Kalian yang nggak tahu itu IP-nya apa. Itu ini bagian sini. Ini merupakan IP dari servernya. Dan kalian tinggal tekan aja. Dan bakal otomatis ke copy. Dan mari kita join ke servernya. Apakah benar-benar work atau hoax ya. Mari kita coba. Tapi tunggu dulu. Kayaknya aku melihat penampakan sih. Ini apa ya? Ini apa ya? Oh, ini IP-nya. Ini sih pasti. Ini servernya keren sih. Pasti sih. Oke. Kita langsung aja join lah ya. Oke, let's go. Gimana adik-adik? Aku bisa join? Bisa kan? Anjir. Dan ini servernya lancar, bray. Kalian bisa lihat. Ya, lumayan lancar lah ya. Untuk server gratisan. Dan bisa online hingga 24 jam. Dan ya. Seperti itulah caranya. Kalian buat server. Hihi. Oke. Mungkin videonya sampai segini saja ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Dari awal sampai akhir. Dan semoga kalian bisa work. Dan berhasil membuat server gratis. Dengan menggunakan valix note atau metode yang aku gunain di video ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan. Pertanyaan. Kalau kalian punya pertanyaan. Kalian bisa tanya di kolom komentar. Atau kalian bisa join di Algalaksi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ciao. Bye-bye.